Ponsel OPPO Setebal Pulpen resmi dirilis 12 Oktober Senin 12 Oktober 2020 lalu, OPPO resmi meluncurkan OPPO Reno4 F di pasar Indonesia. Coba yuk kita lihat bentuknya. Sekilas mirip OPPO F17 Pro ya, yang dirilis di India September lalu. Oke, sekarang kita cek ya spesifikasinya. Kita bahas dulu dari sisi luar. Di bagian depan, OPPO Reno4 F memakai layar berukuran 6,43 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Ditambah 2 kamera dengan sebutan Mini Dual Punch Hole karena ukurannya yang hanya 3,7 mm. Nah, di bagian belakang terdapat 4 kamera dengan rincian kamera utama 48MP, lensa ultrawide-nya 8MP, dan 2 lensa yang berfungsi sebagai kedalaman. Di bagian bawah, OPPO Reno4 F masih menyediakan lubang cek audio 3,5mm dan port USB tipe C. Masuk ke bagian dalam, OPPO Reno4 F menggunakan prosesor Helio P95 dengan RAM 8GB dan media penyimpanan mulai dari 128GB hingga 512GB. Itu pun masih bisa ditambah lho dengan microSD card. Nah, soal kapasitas baterai adalah 4000 mAh dengan daya 18W. Ini yang bikin beda, Reno4 biasanya memakai daya 30W. Kenapa diturunin ya? Kamu tertarik? Hmm, untuk harganya nih, OPPO Reno4 F ini dibanderol dengan harga Rp 4.299.000. Dan sudah bisa di-order! Kalau kalian ada request gadget yang mau di-review, tulis ya di kolom komentar ya ya! Ditunggu!